Sementara itu juga pemirsa, banyaknya keluhan terkait aksi pengendara dengan kenal pot brong atau bising yang berkeliaran dan mengganggu. Satu lantas, Polres Kobar menggelar razia sepeda motor dengan kenal pot brong di sejumlah lokasi, di mana pada operasi tersebut puluhan unit kendaraan berkenal pot brong berhasil diamankan. Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait maraknya kendaraan yang menggunakan kenal pot bising yang mengganggu kenyamanan warga ditanggapi oleh Satu Lantas, Polres Kobar dengan menggelar razia kenal pot brong atau kenal pot bising. Yang menjadi target anggota Satu Lantas, Polres Kobar untuk melakukan razia kenal pot dengan suara bising adalah lokasi atau kawasan yang selalu ramai pada malam minggu, seperti kawasan Taman Kota, Bundaran Pancasila di Kelurahan Maderujo, Kota Pangkalan Bun. Dari kia tersebut, anggota Satu Lantas, Polres Kobar berhasil mengamankan lima unit kendaraan yang menjadi target razia, dan diberikan sanksi tilang di tempat. Kendaraan yang diamankan adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan plat dan surat-surat ini oleh petugas langsung diangkut ke kantor Satu Lantas. Sementara itu, di depan Mapo Reskobar, puluhan kendaraan juga berhasil diamankan oleh anggota kepolisian di Jalan Pangeran di Peneguro, Kelurahan Sidorejo, Kota Pangkalan Bun. Di mana kendaraan yang berhasil diamankan merupakan target operasi yang menggunakan kenal pot brong atau bising. Kebanyakan dari mereka adalah remaja dan juga para pelajar. Selain kenal pot bising, juga tidak memasang plat nomor kendaraan. Tidak menggunakan kaca spion, ban kendaraan kecil bukan standar aslinya karena membahayakan. Juga tidak memiliki SIM dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Kita melakukan penertiban kepada pengendara-pengendara kendaraan, terutama roda 2, yang masih melakukan pelanggaran. Yaitu pelanggaran kasat mata, tidak menggunakan help, tidak menggunakan plat nomor, tidak menggunakan spion, menggunakan kenal pot bising. Itu kita terdibkan untuk malam ini. Ini sebagai langkah awal karena kita akan melaksanakan operasi patuh telabang tahun 2024. Kita awali dengan kegiatan penerbitan-penerbitan sampai nantinya kita mulai kegiatan operasi patuh tanggal 15 dan berakhir tanggal 28 Juli. Tim Liputan SBTV